Welcome to Drama Idola Song Jong-ki sangat dikenal setelah memintangi drama Korea dengan sejumlah artis papan atas. Peranian yang menjadi aktor utama selalu menjadi sorotan banyak orang. Inilah enam drama Korea yang dimintangi oleh Song Jong-ki. Sungkyon Kwan Skandal Drama Song Jong-ki ini diproduksi tahun 2010 dengan mengambil atur pada era Joseon. Dimana Song Jong-ki berperan sebagai Gu Yong-ha, dia memiliki karakter playboy yang terbar persona. Pada zaman tersebut, para wanita tidak boleh bekerja ataupun bersekolah. Drama ini juga menampilkan sosok Park Min-yong yang menyamar sebagai laki-laki. Dia menyamar agar bisa masuk ke Universitas Sungkyon Kwan. The Innocent Man Drama ini menampilkan So Jong-ki sebagai mahasiswa kedokteran yang memiliki banyak insiden. Setelah membintangi drama ini, popularitasnya semakin meningkat. Descendant of the Sun So Jong-ki berperan sebagai kapten pasukan khusus yang bernama Yoshijin. Dia digambarkan sebagai sosok yang memiliki wibawa dan kemampuan. Dia juga sering dikirim ke beberapa negara bermasalah untuk menyelesaikan misi. Artdal Chronicles Drama ini menceritakan tentang perebutan kekuasaan. Perebutan ini terjadi di sebuah kota fantasi yaitu Artdal. So Jong-ki berperan sebagai omsam di drama ini. Dia merupakan separuh Neanderthal. Vincenzo Drama ini akan tayang pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. Di drama ini, So Jong-ki berperan sebagai Park Jo-yung atau Vincenzo. Dia adalah seorang pengencara yang bekerja untuk mafia sebagai Ko Sinclair. Karena perang antara kelompok mafia, dia melihatkan diri ke Korea Selatan. Di Korea Selatan, dia terlibat dengan pengacara Hong Chang-yong. Dia adalah tipe pengacara yang akan melakukan apa saja untuk memenangkan kasus. Kemudian Vincenzo jatuh cinta kepadanya. Artdal Chronicles Season 2 Drama ini dikabarkan tayang pada tahun 2021. Itulah 6 drama Korea dimintanya oleh So Jong-ki. Thanks for watching, don't forget to subscribe my channel.